Oke, di latihan sebelumnya Anda sudah belajar membuat komponen secara otomatis menggunakan bantuan Node.js. Tidak menutup kemungkinan Anda juga bisa membuat komponen secara manual, tetapi saya sarankan bikin aja secara otomatis. Nah, perlatihan dua ini kalian tidak perlu coba, saya akan terangkan saja. Nanti kita lompat ke slide 39 untuk membuat komponen yang baru. Nah, kalau menggunakan cara manual, tentu saja yang Anda harus lakukan adalah nge-create foldernya sendiri. Misalkan kita mau bikin komponen produk, maka kita bikin folder produk di dalamnya tanpa spasi. Tanpa spasi harus huruf kecil semua dan diberi nama seperti ini, produk. Kemudian yang pertama adalah bikin TS controller-nya. Jadi Anda bikin dengan nama, harus sama seperti ini, nama komponen.component.ts. Nah, ini formatnya atau sintaksnya atau, sorry, patternnya maksud saya, itu sama seperti ini. Aturan penamaannya diikuti dengan nama komponen di depan, kemudian komponen.ts. Harus huruf kecil tanpa spasi. Dan nama komponen harus sama dengan nama folder, ya seperti ini. Kemudian di dalam komponennya, kita tambahkan kelas, jangan lupa diberi export agar bisa diimport di tempat lain, ya. Export kelas produk komponen dengan aturan penamaan, namanya di depan, produk, diikuti komponen, dan harus keembol case, ya. Untuk aturan penulisan hurufnya. Agar kelas controller ini berfungsi seperti komponen, maka kelas ini harus diberi kemampuan dari kelas komponen, ya. Artinya kita mengimport, mengimport kelas komponen, library atau kelas disediakan oleh AngularCore, ya, from AngularCore. Dalam hal ini, kalau di framework lain, kelas produk komponen ini diinherit, diturunkan dari kelas library komponen di framework lain, ini. Tapi dalam hal ini, kita tidak, Angular framework tidak menggunakan pendekatan inheritance, selain menggunakan pendekatan dekorator, ya. Jadi, selanjutnya Anda bisa, oke, ini dia, menambahkan dekorator, ya. Dekorator itu beda dengan inheritance, dekorator memungkinkan kita menciptakan objek baru, yang dari suatu kelas yang lain, tanpa harus menurunkan dari sana. Dan kita bisa operate dalamnya. Jadi, kelas baru ini bukan turunan sebenarnya, tapi kita kayak mengklon dari kelas yang kita pasang, dan kita modif atau kita konfigurasi dalamnya. Contohnya, dekorator adalah menambahkan add di depan, kemudian nama kelas yang mau dimodif isinya, tanpa mengubah original kelasnya. Jadi, add komponen, ya, baru dalamnya apa. Di dalamnya, kita bisa tambahkan konfigurasi, kalau dekoratornya ini komponen, ya. Ada selektor, template URL, dan style, ya. Selektor ini yang tadi saya katakan, tag apa yang dipakai oleh komponen ini sebagai penanda dirinya bisa dipasang di komponen yang lain, ya. Dan bisa dipanggil di komponen yang lain. Template URL ini nanti dibahas. Selanjutnya, style URL ini adalah CSS apa yang dipakai. Jadi, yang Anda buat seperti ini, ya. Selektor, nama tagnya bebas sebenarnya, app main product, template URL ini HTML yang dipakai, style URL-nya adalah CSS yang dipakai. Dan Anda tambahkan CSS-nya, dan Anda bisa edit HTML-nya, dan seterusnya. Nah, seperti itu, ya, teman-teman, kalau Anda bikin konfigurasi, bikin komponen secara manual. Nah, untuk di slide 39 ini, kita bikin tambahan komponen baru, yakni Ionic Generate Product, ya, Product Komponen. Ionic Generate Product Komponen. Oke, kita buat menggunakan otomatis, secara otomatis, Ionic Generate Komponen Product ini jelas lebih cepat, ya. Jelas lebih cepat daripada cara manual. Nah, ini sudah dibuatkan, di folder product ada 4 file lagi yang muncul di sana. Dan langsung aja kita adjust CSS, sorry, file view atau HTML-nya. Ini saya tutup dulu semua. Ya, di sini Anda lihat ada komponen produk baru, dan Anda buka produk komponen HTML, Anda hapus isinya. Ctrl V dari slide, ya, ini card biasa, teman-teman. Kemudian, Sembunyikan card quickbrook ini yang ada di, apa ini, app komponen, ya, kita ganti dengan app product. Jadi, kalau Anda lihat di produk komponen.ts, kontrolernya, dia menggunakan selektor app product. Oke, ya, kita mau load, agar dia nongol ke sini. Tapi ya, ingat ya, supaya komponen ini bisa dipakai, sekali lagi, Anda harus masuk ke dalam app modul ts, Anda harus import di sini, import product komponen, ya, langsung dijalankan oleh Visual Studio Code. Kemudian, declaration-nya jangan lupa, koma, product komponen, ya, selesai. Baru bisa dipakai, ya, baru bisa dipakai. Oke, jadi, misalkan saya mau pakai di dalam app komponen, jadi saya buka dulu app komponen HTML. Ya, kita akan komen, ya, ion card di sini, ion card yang ada gambar brown fox-nya itu kita komen. Untuk meng-komen HTML, jangan pakai slash bintang, ya, salah ya. Oke, tapi tanda seru main-main, seperti ini, main-main, panah. Nah, ini cara komen, ya, jadi yang di-update oleh lebih kecil tanda seru, main-main, dan main-main panah, ini akan di-comment, tidak akan muncul. Nah, di dalam sini kita tambahkan app product, beserta penutup tag-nya. Oke, artinya, komponen product akan di-load di bawah tanggal hari ini. Kita simpan dulu, teman-teman. Lalu kita akan serve, ionic serve, tunggu beberapa saat hingga proses kompilasinya selesai. Oke, hasilnya seperti ini, ya. Jadi, ada card lagi yang baru, ada gadget masa kini, dan ada tanggal di atas. Oke.